Halo, pemirsa semua. Ketemu lagi di vlog aku, Depi Mata Channel. Di video kali ini aku mau memberikan sedikit motivasi dari salah satu temanku dan ini merupakan temanku sekolah ketika di bangku SMP. Pada satu hari, dia mengirimkan sebuah pesan yang isinya seperti ini. Mbak Bro, aku menunut ngiklan videoku ini di Youtube Sampaian Iswa. Kalau di bahasa Indonesia kan, Mbak Bro, aku mau menunut ngiklan videoku ini di Youtube kamu. Bisa apa enggak? Tapi sebenarnya ini bukan ngiklan, cuma dia ingin memberikan motivasi bagi kalian semua. Kalau kalian hari ini merasakan yang namanya putus asa, kalau hari ini merasakan yang namanya tidak berharga di masyarakat atau mungkin kalian merasakan kegelisahan atau merasa bahwa kalian itu tidak mempunyai tujuan hidup, kalian pasti akan salah dengan pemahaman kalian. Karena di sini temanku yang berbagi pengalaman ini itu mempunyai keterbatasan. Dan satu hal bahwa dari keterbatasan yang dia miliki, itu sebenarnya adalah kesalahan dia murni secara pribadi. Jadi, dia melakukan sesuatu hal yang negatif. Di sini langsung aku buka, karena ini juga atas seizin dari temanku ini. Dia saat ini itu, mohon maaf, dia mengalami yang namanya tunanetra. Kenapa? Dan karena apa dia mengalami hal yang demikian? Karena sebenarnya dia itu dilahirkan secara normal. Dia tidak bisa melihat karena satu, hal negatifnya itu gara-gara menggunakan miras. Lalu, dari hal yang menggunakan miras ini sudah melebihi batas, sehingga dia pada akhirnya mengalami ceritanya cukup panjang. Tetapi yang jelasnya, hal negatif yang dia lakukan dan hal terbesar yang menjadi kesalahannya adalah Itu tadi, menggunakan miras minum-minuman keras. Lalu yang kedua, dari setelah kejadian itu, dia memiliki mujizat yang dimana dia masih diberikan kesempatan hidup setelah mengalami hal yang begitu sangat tidak mengenakan tentunya bagi dirinya. Tentu itu menjadi sebuah pukulan tersendiri bagi temanku ini. Yang kedua, dia ingin memperbarui hidup dengan adanya kejadian yang sudah menimpanya. Lalu yang ketiga, dia sekarang mempercayai bahwa dari kejadian ini itu bukan merupakan akhir dari perjalanan kehidupannya. Tetapi ini merupakan sebuah awal untuk memulai kebaikan dalam kehidupannya dengan tampilan yang baru dan dengan pola pikir yang baru. Jadi, ketika kalian merasa bahwa kehidupan kalian hari ini itu tidak berguna, ketika kalian merasa bahwa hari ini kalian sungguh merasa dibuang, itu hanya merupakan inti dari pemikiran kalian sendiri. Tetapi pada dasarnya, orang lain tidak menganggap yang demikian. Tetapi bagaimana kalian bisa mengelola pikiran kalian, karena disini temanku akan share berbagi pengalaman bahwa dengan adanya dirinya, dia tetap masih bisa berkarya, dia masih tetap bisa melakukan aktivitasnya sehari-hari. Dengan cara dia mengandalkan kekuatan pikirannya. Bagaimana dia melakukan aktivitas kegiatannya sehari-hari, tonton video ini sampai dengan habis dan aku percaya bahwa kalian pasti akan mempunyai semangat hidup yang baru. Bahwa sesuatu hal yang sudah terjadi dalam kehidupan kalian, entah baik, entah buruk, itu pasti ada manfaatnya dan itu pasti berguna untuk pengalaman menjadi hal yang lebih baik di dalam kehidupan kalian. Berikut videonya. Halo, saya Fabang, saya dari Siti Arjo, Sumber Manyewetang, Kabupaten Malang, Jawa Timur Indonesia. Di sini saya mau bahas tentang kekuatan pikiran. Satu hal yang saudara perlu ketahui bahwa saya ini defable tunanetra sejak tahun 2009 karena satu trauma. Demikian singkat profil dari saya. Yang mau saya bahas adalah tentang kekuatan pikiran itu tadi. Bahwa sesungguhnya otak manusia itu dirancang dengan sebegitu canggihnya. Dan apabila kita kehilangan satu dari indera kita, indera yang lain akan aktif. Dan kita bisa melakukan suatu hal tanpa melibatkan fungsi mata sama sekali. Contohnya, ikuti saya. Ayo kita kemon. Nah, tidak hanya dalam bermain gitar. Tetapi kegiatan di lapangan kita juga bisa melakukan dengan kekuatan pikiran itu tadi. Contohnya seperti berikut. Terima kasih telah menonton. 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 selamat menonton. terima kasih telah menonton. terima kasih telah menonton. terima menonton.